Anda kembali menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa atas polemik Ponpes Al-Zaitun, di mana diketahui atas polemik Ponpes Al-Zaitun, Wakil Presiden Maruf Amin memberikan alternatif. Al-Zaitun tidak perlu dibubarkan, namun hanya perlu dibina untuk meluruskan kembali pemahaman akidah sesuai agama Islam. Akankah nantinya pemerintah melalui Kementerian Agama akan mengambil alih Al-Zaitun? Terima kasih. Pemirsa viral yang memperlihatkan aktivitas ibadah di pesantren Al-Zaitun dianggap tidak sesuai ajaran agama Islam. Tak sedikit yang meminta pesantren Al-Zaitun dibubarkan. Pemerintah melalui Wakil Presiden Maruf Amin memberikan alternatif penyelesaian yang berbeda. Maruf Amin menilai Al-Zaitun tidak perlu dibubarkan, namun hanya perlu dibina untuk meluruskan kembali pemahaman akidah sesuai agama Islam. Wacana tersebut diambil lantaran pesantren pimpinan Panji Gumilang itu memiliki banyak santri. Makan dari aspek-aspek pelenggaran dan itu mungkin kan sekarang sering diproses untuk Panji Gumilangnya. Ya, itu satu hal. Nah, kalau itu kan nanti ada sesuatu yang sudah. Saya tidak mendahului nanti kan ada keputusannya. Seperti apa? Nah, kemudian pesantrennya ini memang masyarakat ingin banyak membubarkan, menutup. Tetapi memang ada pertimbangan bahwa disitu banyak santri. Ya, cukup besar ya. Berapa jumlahnya itu. Dan ini perlu dibina. Perlu supaya diluruskan, akidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan, komitmen kebangsaannya diluruskan nanti semuanya itu. Nah, itu perlu dilakukan pembinaan. Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan, tapi dibangun, dibina.